Hai teman-teman assalamualaikum selamat datang di channel aku channel pembelajaran bahasa inggris di video kali ini kita akan mempelajari bahasa inggris dasar nih teman-teman jadi kita akan mempelajari nih perubahan subjek ketika menjadi objek teman-teman nah kalau subjek kan di awal kalimat objek itu di akhir kalimat nah kita pelajari perubahan katanya nah kalau di awal kan subjeknya I saya kalau di akhir kalimat menjadi me you yang berarti kamu di akhir kalimat jadi you tetap di awal kalimat jadi we yang berarti kami di akhir kalimat berubah menjadi us di awal kalimat they mereka di akhir kalimat berubah menjadi them di awal kalimat he dia laki-laki di akhir kalimat berubah menjadi him di awal kalimat she dia perempuan berubah menjadi her kalau di akhir kalimat it di awal kalimat itu atau benda berubah menjadi it tetap ya jadi tetap teman-teman nah supaya memudahkan kita langsung ke contoh penggunaannya nah disini ada beberapa kalimat ya kamu bertemu dia laki-laki kamu ini kan di awal kalimat berarti pakai you kemudian kata kerja meet langsung ya kamu bertemu you meet dia laki-laki berada di akhir kalimat nah dia laki-laki itu him karena di akhir kalimat kalau di awal kalimat pakainya he nah kebetulan disini dia di akhir makanya kita pakai him kamu bertemu dia laki-laki you meet him contoh kedua saya memanggil mereka saya berada di awal kalimat berarti kita pakai I kemudian memanggil call them atau mereka ini di akhir kalimat maka kita pakainya them yang disini bukan they oke jadi saya memanggil mereka I call them coba kita balik deh jadi mereka memanggil saya nah kalau di awal kalimat mereka berarti they beda ya kalau di akhir pakai them kalau di awal pakai they kemudian memanggil call saya kalau di awal kalimat tadi dia jadi I nah sekarang di akhir kalimat dia jadi me jadi mereka memanggil saya they call me jadi bukan they call I teman-temannya atau sebaliknya jadi teman-teman harus tahu perubahannya nih perubahan dari subjeknya kalau dia di awal begini dan kalau dia di akhir dia berubah menjadi seperti ini jadi teman-teman harus tahu ya supaya kalau bicara bahasa inggris itu lebih pro lagi oke sampai disini dulu teman-teman ini memang dasar ya kalau ada seputar materi bahasa inggris yang ingin teman-teman tanyakan silahkan ditanyakan aja atau semisal tentang materi ini masih bingung silahkan ditanyakan aja insyaallah nanti aku buatkan video-video penjelasannya teman-teman selamat menikmati